Latar belakang, setelah melakukan beberapa pencarian, dapat ditemukan dalam kutipan data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2019, bahwa secara nasional, angka kesakitan malaria cenderung menurun antara tahun 2009 sampai 2018. Turun dari 1,8 per seribu penduduk pada tahun 2009 menjadi 0,8 per seribu penduduk pada tahun 2018. Oleh karena itu, adanya obat anti-malaria yang telah digunakan dalam berbagai cara untuk mencegah malaria. Pemberian obat anti-malaria sering membuat penurunan yang nyata dalam prevalensi infeksi malaria dan kejadian serangan klinis. Kemoprofilaxis telah memungkinkan industri pariwisata untuk berkembang di beberapa daerah yang sebelumnya perangkap kematian bagi orang yang tidak kebal. Dan profilaxis telah memfasilitasi perjalanan bisnis dan perkembangan ekonomi di banyak daerah endemis malaria. Rumusan masalah Apa yang dimaksud dengan malaria dan patogenesisnya terhadap klinis? Bagaimana mekanisme dan efektivitas dari jenis-jenis agen anti-malaria? Bagaimana penggunaan klinis agen profilaxis untuk kelompok khusus? Apa strategi pencegahan dalam klinis anti-malaria untuk profilaxis? Lalu ada tujuan penulisan Memahami dan memahami apa yang dimaksud dengan malaria dan patogenesisnya Mengetahui mekanisme dan efektivitas dari jenis-jenis agen anti-malaria Mengetahui penggunaan klinis agen profilaxis untuk kelompok khusus Memahami strategi pencegahan dalam klinis anti-malaria untuk profilaxis Adanya manfaat penelitian Menambah dan membekali penulis Serta membaca dengan wawasan di bidang kedokteran dan kesehatan Terutama mengenai proses penulisan Serta hubungannya dengan malaria Literatur review ini diharapkan dapat memberi ilmu dan kesadaran Baru untuk pengguna klinis anti-malaria dan profilaxis Manfaat praktis Manfaat praktis penulisan literatur review Ini bagi penulis adalah dapat melatih penulis Dalam menyusun suatu literatur review dengan baik dan benar Penulis juga dapat melatih kemampuan dalam memilih membaca Dan mensitasi artikel, jurnal, dan sumber-sumber terpercaya lainnya dengan baik Bagi pembaca, manfaat praktis penulisan literatur review Dapat mengetahui dan memperdalam pengetahuan pembaca mengenai malaria Penggunaan klinis pada anti-malaria Hubungannya profilaxis Peran mekanisme agen-agen anti-malaria Serta pencegahan dari dampak kelompok khusus dan klinis Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang mematikan bagi manusia Agen penyebab malaria adalah parasit protozoa uniceluler dari genus plasmodium Hingga saat ini telah ditemukan lebih dari 200 spesies plasmodium Spesies plasmodium yang menginfeksi manusia dan menyebabkan malaria ada 5 Yaitu plasmodium vasivarum, plasmodium vivax, plasmodium malariae, plasmodium ovale, dan plasmodium penolesi Empat dari spesies tersebut khusus untuk menginfeksi manusia Sedangkan plasmodium penolesi secara alami ada pada gerada menyebabkan malaria zoonosis di Asia Tenggara Spesies plasmodium vivax dan malariae paling umum di Eropa dan Amerika Sedangkan plasmodium plasivarum banyak di Afrika Di Indonesia, Papua merupakan provinsi dengan annual parasite incidence tertinggi Bali dan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan zero annual parasite incidence dari malaria Pendolakan plasmodium bergantung pada faktor serangga yang umumnya adalah nyamuk Plasmodium penyebab malaria pada manusia ditolakan oleh nyamuk, khususnya anovellus betina Siklus hidup plasmodium dimulai dan berlangsung kompleks melalui dua fase Fase pertama nyamuk menjadi pembawa sekaligus tempat reproduksi seksual spesies plasmodium Fase kedua adalah fase aseksual yang terjadi pada manusia sebagai inang malaria Ia memicu peningkatan permeabilitas pembuluh darah anemia dan perubahan sel darah merah Pada malaria berat, invasi merozoid menyebabkan perubahan struktural dan adhesi sel darah merah Gejala melibatkan demam dan anemia serius Proses imunopatologis mencakup aktifasi poliklonal, hipergamaglobulinemia, dan pelepasan sitokin Imunitas terhadap malaria melibatkan faktor genetik, respons imun non-spesifik, dan respons sistem kekebana spesifik Pengaruhnya pada limpa, hemolisis, dan peristiwa imun memberikan pemahaman lebih untuk pengembangan strategi pengobatan dan pencegahan yang efektif Lalu ada manfaat profilaksis malaria Jadi profilaksis adalah langkah pencegahan untuk mengurangi risiko penyakit Misalnya dalam kasus malaria ini, pemilihan profilaksis harus disesuaikan dengan negara yang dikunjungi Tidak ada obat anti-malaria yang sepenuhnya efektif Jadi perlindungan pribadi seperti penggunaan obat, anti-nyamuk, dan pakaian tertentu sangat penting Doxycycline, atau vakuan proguanil, dan obat lainnya umum dipilih untuk kemoprofilaksis Tetapi pemilihan obat harus disesuaikan dengan kondisi medis individu dan rencana perjalanan Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang agen anti-malaria Jadi anti-malarial agent atau anti-malarial drugs merupakan obat-obatan yang digunakan dalam penanganan infeksi malaria Yang disebabkan oleh parasit jenis plasmodium Jadi agen anti-malaria ini, obat-obatnya sangat banyak jenisnya Dimana mereka dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau kelas Yang pertama ada 4 aminoquinolin, dimana contoh obatnya adalah chloroquine Ada juga kelompok 8 aminoquinolin, dimana contoh obatnya adalah primaquin Selanjutnya ada juga kelompok aril aminoalkohol compound, dimana contoh obatnya adalah mefloquine Selanjutnya ada juga kelompok anti-folate compound, yang contoh obatnya adalah proguanil Dan juga antibiotic compound, yang contoh obatnya adalah doxycyclic Kemudian selanjutnya ada juga kelompok altimicinin, dimana contoh obatnya adalah altimicinin itu sendiri Dan yang terakhir ada kelompok others atau lainnya yang meliputi afut atau vakuan Kemudian untuk mekanisme atau cara kerja dari agen anti-malaria itu sendiri ada berbagai jenisnya Tetapi yang paling umum atau yang sebagian besar obat anti-malaria itu bekerja sebagai blood skizontisidal Dimana agen anti-malaria ini akan menyerang atau menargetkan aseksual erythrocytic stage dari parasit plasmodium Kemudian selain itu ada juga beberapa agen anti-malaria yang bekerja sebagai tisu schizontisidal Yang artinya dia itu menargetkan atau menyerang hypnozoid yang merupakan bentuk dorman dari parasit plasmodium Yang biasanya berada di hati Selanjutnya ada juga beberapa agen anti-malaria yang bekerja sebagai gametocytoside Dimana artinya dia itu menyerang seksual erythrocytic stage dari plasmodium Sehingga plasmodium ini tidak dapat ditransmisi dari manusia ke nyamuk Dan yang terakhir ada obat atau agen anti-malaria yang bekerja sebagai sporontoside Dimana artinya dia itu menginhibisi atau menghambat pembentukan oogista dan sporozoid dari parasit plasmodium Jadi disini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dan efektivitas agen anti-malaria Yang pertama adalah chloroquine Chloroquine memberikan efek anti-malaria selama tahap darah atau tahap hati dari siklus hidup parasit Chloroquine meningkatkan pH dan terakumulasi dalam fakwola makanan plasmodium Tempat terdegradasinya hemoglobin, eritrosit inang yang menyebabkan pelepasan produk beracun Chloroquine menghambat polimerisasi dan detoksifikasi hematin Serta mengganggu degradasi hemoglobin eritrosit inang sehingga mencegah pertumbuhan plasmodium Lalu selanjutnya ada atofakuin proganil Atofakuin proganil direkomendasikan untuk profilaksis malaria dan masing-masing obat Pada kombinasi ini telah terbukti mempunyai aktivitas melawan parasit, stadium hati, plasmodium falsiforum sendiri Dan dalam kombinasi Selain itu terdapat bukti bahwa proganil sendiri memiliki aktivitas antiparasit intrinsik Dan salah satunya adalah bukti bahwa proganil memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan plasmodium falsiforum Yang lemah secara in vitro Dengan pengujian 42-72 jam Sehingga tidak bergantung pada metabolisme apapun Dan aktivitas ini tidak bergantung pada dihidrofolat reduktase Studi kombinasi in vitro menunjukkan bahwa proganil menurunkan aktivitas konsentrasi Sementara atofakuin menghancurkan potensi membran mitokondria parasit Walaupun dalam beberapa kasus tingkat kegagalan pengobatan berkisar antara 5% dan 10% Atofakuin proganil efektif melawan malaria plasmodium falsiforum tanpa komplikasi Penambahan RT sunat pada atofakuin proganil dapat mengurangi tingkat kegagalan pengobatan Mefloquine hidrocolide sering disebut mefloquine diproduksi oleh institusi Walter Reed Army Sebagai bagian dari US Army Anti-Material Drug Development Project Obat ini bekerja melalui berbagai mekanisme Salah satunya adalah mefloquine diperkirakan menekan intrusi merozoid Dan terhubung dengan protein yang termasuk dalam perdagangan lipid film parasit Metabolisme dari obat ini secara intens terjadi dalam hati oleh bahan kimia CYP3A4 Dan secara khusus menargetkan riboson 80S plasmodium falsifarum Yang menghambat sintesi protein dan menyebabkan dampak skizone nisida Sehingga mefloquine efektif dalam menangani plasmodium falsifarum yang resisten terhadap obat Namun banyak penelitian yang mengaitkan mefloquine dengan berbagai dampak samping Termasuk dampak neurologi seperti pusing, kehilangan kesimbangan, dan telinga badang Serta dampak potensial pada kontraktilitas jantung dan pergerakan listrik Apabila terdapat efek samping, neurologi, atau psikiatrik Penggunaan mefloquine harus dihentikan dan digantikan oleh pengobatan alternatif Mekanisme yang tepat yang mendasari komplikasi neurologis dan kejadian dari mefloquine Tidak sepenuhnya dipahami dan memerlukan penelitian lebih lanjut Primoquine atau primoquine fosfat ditemukan di Univers Kolombia Obat ini bekerja dengan cara menghilangkan semua parasit eritrositik dan parasit hati dalam tubuh Berapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas primoquine berasal dari suatu proses dua langkah Primoquine efektif untuk penyembuhan plasmodium vivax yang memerlukan pemberian skizontisida darah Untuk membunuh parasit stadium darah Selain itu, primoquine adalah satu-satunya obat anti-malaria berlisensi Yang mampu membersihkan parasit plasmodium vivax saat stadium hipnozoid Yaitu stadium parasit yang tidak aktif yang berada dalam hati pasien yang terinfeksi Dosis primoquine untuk pengobatan malaria bergantung pada jenis malaria dan kondisi pasien Bagi contoh, untuk pengobatan plasmodium vivax Dosis total primoquine direkomendasikan adalah 210 mg selama 14 hari Yang setara dengan sekitar 3,5-5,25 mg per kg berdasarkan regimen standar Thailand Namun penting untuk dicatat bahwa dosis dapat bervariasi berdasarkan pedoban pengobatan lokal Dan karakteristik individu pasien Sehingga konsultasikanlah dengan profesional kesehatan sebelum mengonsumsi obat ini Jadi mengenai mechanism of action dari Artemisinin sendiri Artemisinin berfokus untuk menghasilkan yang namanya Carbon Centered Free Radicals atau Reactive Oxygen Species ROS Di mana si Artemisinin ini sendiri bekerja di dalam rangka dua step mechanism Di mana yang pertama Artemisinin akan diaktifasi oleh besi heme yang mengkatalisasi cleavage dari Artemisinin Lalu rangka tahap keduanya adalah saat terhasilnya Free Radicals yang bekerja sebagai pelaksanaan dari pembunuhan parasit Melalui mekanisme di mana si Free Radicals ini akan melakukan mekanisme peracunan Dan alkilasi dari protein malaria esensial yang berada pada parasit Jadi pada Artemisinin sendiri yang bekerja adalah si Free Radicals tadi Lalu dispekulasi juga bahwa Free Radicals yang dibentuk hanya menyebabkan kerusakan dengan mengoksidasi membran erythrosit pada sel peninfeksi secara selektif Sehingga tidak menyebabkan toksisitas pada sel tetangga Akan tetapi juga sejak penemuan dan pengembangan si Artemisinin ini Masih banyak debat dan juga penelitian untuk sebenarnya menentukan mengenai mechanism of action yang tepat Mechanism of action sebenarnya dari Artemisinin Jadi penggunaan Artemisinin dan turunannya atau ART merupakan pengobatan yang paling sering digunakan untuk pengobatan malaria Bahkan peluang tahun setelah penemuan dan perkembangannya dari obat tradisional China Sehingga akhir-akhir ini sudah mulai muncul kasus atau masalah baru di mana banyak parasit pemunculan yang memiliki resistensi terhadap Artemisinin Terutama terjadinya di Asia Tenggara Bahkan di daerah-daerah di mana resistensi ini muncul Kegagalan terapi dengan Artemisinin atau Artemisinin derivatives itu sampai dengan 50% Nah lalu selanjutnya saya akan membahas tentang tipe selanjutnya yaitu doksisiklin Di mana doksisiklin merupakan agent bacteriostatik atau antibiotik yang disintesis dari tetrasiklin Yang diproduksi oleh bakteri spesies streptomyces yang dikenal sebagai oksitetrasiklin Oleh karena itu si doksisiklin ini masuk di dalam antibiotik kelas tetrasiklin seperti yang tadi disebut Jadi doksisiklin adalah agent anti-malaria sering digunakan di area malaria Di mana si parasit ini adalah jenis malaria yang resistensi terhadap kloroquine Jadi agen ini biasanya digunakan pada pasien yang terinfeksi dengan parasit yang plasmodium fasi paru Di mana dia adalah tipe parasit yang paling berbahaya Dosis untuk orang dewasa penggunaan doksisiklin sebagai obat profilaksis malaria adalah 100mg per hari Dan untuk 1-2 hari sebelum keberangkatan ke negara luar Atau 100mg per hari selama berada di daerah endemik Dan 100mg per hari untuk 28 hari atau 4 minggu setelah kembali dari negara luar Lalu selain untuk profilaksis malaria Si doksisiklin ini juga disarankan untuk pengobatan terhadap plasmodium fasi paru Dengan dikombinasikan dengan obat quinine Jika sebelumnya terapi dengan ACT atau sebelumnya artemisinin derivatives Tidak tersedia atau tidak efektif Atau dapat juga dikombinasikan dengan artesunit untuk pengobatan malaria berat Lalu untuk mekanisme kerja sendiri Si doksisiklin ini masih terus diteliti sama seperti artemisinin sebelumnya Namun dipercaya bahwa doksisiklin membunuh parasit plasmodium Dengan memblokir translasi protein di dalam organel api kopas dari si parasit Dimana doksisiklin diperkirakan membunuh parasit eokaryotik plasmodium fasi paru Dengan menghibisi translasi 70S ribosome Yang menyerupai berkaryotik di dalam organel api koplas Jadi setelah diberikan terapi dengan doksisiklin Plasmodium masih dapat tetap berkemona dengan biasa Dan efek baru akan terlihat pada saat parasit melalui second life cycle Dimana pada second life cycle ini Genom api koplas akan gagal beraplikasi Karena efek doksisiklin Sehingga fungsi impor protein pun hilang Oleh karena itu organel api koplas akan gagal beraplikasi Sama pembelahan sel Yang kemudian akan berakhir ke kematian parasit Lalu fakta tambahan si doksisiklin tidak disarankan Untuk profilaksis jangka panjang Pada wanita hamil dan juga anak-anak Dikarenakan adanya kemungkinan mempengaruhi perkembangan fetal Dan juga perubahan warna gigi pada anak Lalu sekian untuk penjelasan dari saya Gejala-gejala malaria yang dialami oleh ibu hamil Bervariasi berdasar kekebalan tubuh yang dimiliki oleh setiap individu Jadi sebagian dari ibu hamil Mengidap malaria tanpa menunjukkan gejala apapun Meskipun demikian Pengobatan dan juga diagnoses yang cepat Diperlukan untuk mencegah anemia pada ibu hamil Dan juga menjaga berat badan ideal pada bayi yang baru lahir Jadi langkah-langkah untuk mencegah gigitan nyamuk Dan juga regimen kemoprofilaksis yang efektif Perlu diterapkan Kloroquine dan juga hidroksikloroquine Dianggap aman untuk digunakan pada semua trimester kehamilan Lalu mefloquine merupakan obat pilihan yang dapat digunakan Pada daerah-daerah yang memiliki resistensi terhadap kloroquine Ada pula obat-obatan yang dilarang digunakan pada masa kehamilan Yang adalah doksisiklin dan juga primaquin Berikutnya adalah agen profilaksis untuk kelompok khusus individu imunokompromis Kelompok ini terdiri dari pasien yang terinfeksi HIV atau AIDS Asplenia Penerima transplantasi organ Serta pelaku pengobatan imunosupresif Kelompok ini sendiri memiliki tubuh yang lebih rentan Sehingga akan menimbulkan dampak yang lebih serius Akibat penyakit malaria ini Lalu obat yang dianjurkan pada pasien malaria dengan infeksi HIV Dan yang tidak terinfeksi HIV itu secara umum sama Seperti atovacuan proguanil, doksisiklin, dan yang lainnya Namun interaksi antara kemoprofilaksis malaria Dan beberapa tajemen pemeliharaan HIV Memungkinkan adanya tumpang tinggi Sehingga diperlukan pertimbangan lebih lanjut Terhadap risiko yang akan dihasilkan nantinya Penting sekali untuk melakukan konsultasi dengan CDC Ahli malaria, serta spesialis HIV Wisatawan jika ingin berwisata ke wilayah endemik malaria Baik, selanjutnya adalah agen profilaksis untuk kelompok khusus anak-anak Jadi secara umum, obat yang diberikan kepada pasien malaria anak-anak ini Sama dengan yang dianjurkan untuk pasien dewasa Untuk dosis pediatrika itu, dia diukur berdasarkan berat badannya Lalu untuk pemberian mefloquin, chloroquine, dan primaquin Dapat dilakukan dengan memperhatikan kontraindikasi dan poloresistensi yang umum Untuk anak dengan berat badan di bawah 5 kg Tidak dianjurkan untuk menggunakan atofakuan, proguanil Serta anak di bawah usia 8 tahun Tidak dianjurkan menerima toksesiklin Karena kekhawatiran akan perubahan warna gigi Berdasarkan pedoman penata laksanaan kasus malaria di Indonesia Strategi pencegahan malaria dapat dilakukan dengan Yang pertama, kewaspadaan terhadap risiko malaria berupa awareness Hal ini dapat dilakukan dengan memahami dan mengetahui transmisi malaria di daerah kunjungan Gejala infeksi malaria, dan juga perlindungan diri dari malaria Yang kedua, yaitu mencegah kegigitan nyamuk atau bites prevention Hal ini dapat dilakukan dengan Mengurangi kebiasaan berada di luar rumah sampai lalu kemalam Menggunakan kelambu Menggunakan insektisida seperti DEET 50% Melakukan kegiatan penyihatan lingkungan Menggunakan repelan Menggunakan pakaian dan celana panjang Serta memasang kawat kasa pada pintu dan jendela Untuk strategi pencegahan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Setelah dilakukan bites prevention terhadap nyamuk yang mungkin terinfeksi oleh malaria Maka langkah selanjutnya adalah kemoprofilaxis Dimana kemoprofilaxis ini bertujuan untuk mengurangi risiko dari terkena penyakit malaria dengan obat-obatan Nah, menurut Skogenhalf pada 2019 Obat malaria yang menjadi prioritas adalah Attofakon proguanil, doxycycline, dan juga mefloquine Sedangkan pada 2022 ada penelitian yang menyatakan bahwa Artometer lumefantrin juga menjadi obat yang memiliki toleransi baik terhadap malaria Nah, untuk dosisnya itu dibedakan sesuai dengan berat badan Untuk artometer lumefantrin Dimana dia pemakaian untuk berat badan yang 35 kg Itu 4 tablet dalam sekali pemakaian Kemudian 4 tablet lagi pada 8 jam berikutnya Begitu juga dengan berat badan rentangan bawahnya Nah, kemudian untuk attofakon proguanil Terdapat ada adult tablet yang mengandung 250 mg attofakon Dan 100 mg proguanil Dan juga pediatric tablet yang mengandung 62,5 mg attofakon Dan juga 25 mg proguanil Terus untuk yang ketiga ada doxycycline Dimana dosisnya itu adalah 100 mg Yang harus disertai dengan konsumsi kloroquine Untuk mefloquine, dosisnya adalah 250 mg Dan harus disertai oleh resep dokter Nah, langkah selanjutnya adalah diagnosis dan treatment Jadi bagi pasien yang mengalami gejala-gejala awal malaria Dapat segera langsung berkonsultasi kepada fasilitas kesehatan Untuk memastikan apakah tertular atau tidak Supaya dapat dilakukan pencegahan lebih lanjut Kesimpulannya Pencegahan malaria melalui obat anti-malaria Pengurangan gigitan nyamuk Dan perlindungan pribadi merupakan langkah penting Pemilihan obat yang tepat Terutama untuk kelompok khusus Seperti wanita hamil sangat krusial Strategi holistik seperti meningkatkan kesadaran akan risiko Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat Diperlukan untuk mengendalikan malaria Serta mengurangi dampaknya pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan Dari kesimpulan yang dijabarkan Beberapa saran dapat diusulkan untuk meningkatkan pengendalian malaria Pertama, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat Mengenai resiko malaria dan langkah-langkah pencegahan yang tepat Baik melalui edukasi maupun akses yang lebih mudah Terhadap informasi dan obat-obatan anti-malaria Kedua, dukungan terhadap penelitian lebih lanjut Sangat penting untuk mengembangkan obat anti-malaria yang lebih efektif dan aman Terutama bagi kelompok rentan Seperti wanita hamil dan anak-anak Ketiga, implementasi strategi pencegahan Termasuk penggunaan penghalangan nyamuk Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat Harus ditorong secara luas didukung Oleh supaya komunitas dan akses yang lebih baik Terhadap layanan kesehatan Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non-profit, dan sektor swasta juga diperlukan untuk memperluas layanan profilaksis dan memastikan ketersediaan obat anti-malaria Terakhir, pentingnya meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap profilaksis yang direkomendasikan Termasuk pemahaman akan penggunaan obat secara konsisten, terutama di daerah-daerah endemis Implementasi sara-sara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar Dengan upaya pengendalian malaria secara menyeluruh dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara global